Intro Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI melepas keberangkatan kafilah Aceh untuk berkompetisi pada ajang musabakah tilawatil Quran tingkat nasional yang digelar di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Acara penglepasan tersebut berlangsung di pendopo Gubernur Aceh pada Rabu 4 September 2024. Dalam kesempatan itu, PJ Gubernur Safrizal mengatakan kafilah Aceh memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk meraih peringkat terbaik dibanding kafilah dari daerah lain pada ajang MTK. Menurutnya, ajang seperti MTK sangat berkaitan dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Safrizal juga mengingatkan para peserta agar selalu percaya diri saat berkompetisi. Ia mengatakan, percaya diri, konsentrasi, dan fokus menjadi modal penting untuk meraih juara. Di samping itu, Safrizal juga meminta peserta untuk menjaga nama baik Aceh di daerah orang dengan berperilaku baik. Safrizal berharap para peserta tak hanya menjadikan MTK itu sebagai ajang perlombaan, namun MTK harus menjadi momentum bagi peserta agar pandai mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan. Pada kesempatan yang sama, PJ Gubernur Safrizal menjanjikan bonus umrah bagi peserta yang berhasil meraih juara. Bahkan ia langsung menginstruksikan Kepala Dinasyarian Islam, yang juga Ketua Kevila Aceh, untuk menyiapkan anggarannya. Sementara itu, Ketua Kevila MTK Aceh, Zahrul Fajri, mengatakan, MTK tingkat nasional itu akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 16 September 2024. Provinsi Aceh membawa 54 peserta untuk mengikuti seluruh cabang lomba. Ada pun tujuh cabang musabakah yang digelar dalam MTK nasional ke-30 ini adalah Tilawah Quran, Tahfiz Quran, Tafsir Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Katil Quran, dan Karya Tulis Ilmiah. Terima kasih telah menonton!